Intro Yo, balik lagi di channel gue Seperti yang kalian udah liat di awal Pada kesempatan kali ini Gue bakal kasih tau Gimana sih cara bikin kamera itu Bergerak ke arah teks Kayak di AMV gue yang kemarin Yang somebody to you So, tanpa berlama-lama lagi Langsung kita mulai ke tutorialnya Ya, sekarang kita udah bikin masternya Seperti biasa, kalian pilih tanda tambah Dan pilih rasio sesuai selera kalian Setelah itu, kalian pilih videonya Kalau udah, sekarang kalian tinggal tentuin Bagian mana yang mau kalian jadiin sebagai medianya Kalau udah, kalian pilih tanda yang di samping Lalu pilih tangkap dan simpan Setelah itu, kalian hapus aja medianya Pilih media lagi Dan pilih fotonya Kalau misalnya hasil fotonya kayak gini Kalian hapus dulu dan pilih tanda pengaturan di samping Pilih penyuntingan Pilih aja paskan ke layar Setelah itu, kalian pilih media lagi Pilih fotonya Dan hasilnya bakal pas ke layar kayak gini Setelah itu, kalian tambahin teksnya aja Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Kalau udah, sekarang kalian pilih tanda yang di samping getuh Lalu pilih tangkap dan simpan Setelah itu, kalian hapus aja medianya Terus kalian pilih media lagi dan pilih videonya Sekarang kalian pasin aja bagiannya Kalau udah yakin pas Kalian tinggal tambahin layar aja Dan masukin foto yang tadi udah kalian kasih Teks Kalian pasin aja ukurannya ke layar secara manual Biar bisa dipake kuncinya atau keyframenya Kalau udah pas, sekarang kalian pilih lapisannya Dan pilih tanda kunci yang ada di samping itu Terus kalian majuin aja sesuai keinginan kalian Kalau udah, kalian pilih tanda tambah Dan zoom aja ke teks yang pertama Yaitu bagian each-nya Kalau udah, kalian geser aja lagi di kira-kira Ini terserah kalian aja Terus geser ke bagian somebody-nya Kalau udah, kalian majuin aja lagi Klik tambah lagi dan geser ke bagian text yang to-nya Kita geser lagi aja Kalau udah, hasilnya bakal kayak gini Intinya disini, kalau jaraknya semakin jauh atau renggang Berarti kecepatannya akan semakin lambat Dan makin halus juga pergerakannya Kalau kalian mau cepet, kalian deketin aja Antara titik-titik merah itunya Gue mau ngasih tips buat kalian Bagi kalian yang udah terlanjur gitu kan Mau mendekin, tapi takutnya merah-merahnya malah semakin deket Gue ngasih tau caranya Kalian pilih klipnya, pilih yang mana yang mau kalian buang Dan pilih aja bagi ke playhead Dan jarak di sebelah situnya gak akan keganggu lagi Ya, akhirnya kita sampai juga di akhir video Makasih banyak buat kalian yang udah nontonin tutorial ini Kalau kalian suka sama video ini Jangan lupa kalian subscribe channel ini Like dan share juga channel ini ke temen-temen kalian Kalau kalian belum paham sama tutorialnya Atau ada hal yang kalian ingin tanyain Kalian langsung aja komen di kolom komentar Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Bye